Happy weekend teman rindu, duh gak kerasa ya tinggal menghitung hari, bulan ramadhan akan segera berakhir, sedih ya? Tets, tapi jangan sedih ya, karena aku sama Itmu mau ngajar teman rindu mengunjungi tanah suci untuk memendaikan ibadah kumpul di bulan ramadhan. Kira-kira gimana ya keseruan kita berdua? Let's go! Teman rindu, sebelum kita berangkat pergi umroh, ya si Ayahnya nangis nih. Ya ampun teman rindu, sebenarnya aku gak tega banget ninggalin Ayah, tapi gimana ya? Ya ya, sabar ya sayang, mama sama papa pergi sebentar untuk ibadah. Setelah kurang lebih dari 10 jam penerbangan, aku dan Ririn sampai di Madinah nih teman rindu. Di sini cuacanya panas banget loh, sampai lebih dari 35 derajat Celcius. Cuaca gimana sayang, cuaca? 39 Celcius, panas ya, selera-selera. Wow, lihat teman rindu, jalanan di kota ini bersih banget. Pantes ya, Madinah dapat predikat dari WHO sebagai kota terbersih di dunia. Hai teman rindu, kita udah di mana sayang? Kita sekarang udah di Madinah, dan kita ini adalah Masjid Nabawi, dan kita mau sholat. Sekarang kita mau sholat asbar, walau pun telah, tapi kita mau sholat dulu. Karena kita harus mengucapkan salam kepada Masjid Nabawi, saat kita baru sampai ke Madinah. Jadi hotel kita cuma nyeberang, terus nyantai deh di sini tuh, itu hotel kita. Oke sayang, karena di sana buat laki-laki di sini perempuan, nanti kita janjiin di pintu ini ya. Pintu 329. Oke. Oke sayang. Jadi teman rindu, kalau mau sholat di sini, antara laki-laki dan perempuan itu harus dipisah, jadi nggak digabung. Aduh, cuma berpisah sebentar aja rasanya kayak bertahun-tahun. Kangen banget. Teman rindu, saya baru selesai sholat asbar. Kita baru nyampe dan langsung agak telat sholat asarnya. Karena perjalanan, terus sekarang udah sholat di Madinah, ririn di sebelah bagian wanita. Nah, ini kalau bulan Ramadan ini baru pertama kali, justru saya. Kalau ririn udah tiga kali. Udah disiapin makanan-makanannya untuk muka puasa. Kita lihat ya. Kita lihat, kita lihat. Isinya ada ayat putih, ada korma, sama yogurt isinya. Nah, ini ada rotinya tuh, nggak ada rotinya. Jadi buat buka puasa nanti. Sholat asar udah selesai. Jadi saya mau lanjutin ibadah dulu. Nanti kita lanjutin lagi. Nanti udah ketemuan. Eh, udah ketemuan. Udah mau janjian sama dirimu. Diluar. Oke, abis sholat akhirnya ketemu juga sama ririn. Merindu, saya sudah sampai di pintu tempat janjian sama ririn. Sekarang tinggal nungguin ririnnya nih. Gimana ya? Ririn? 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 Kamu di mana? Ririn? Kamu di mana? Di mana ririnnya? Dia tadi masuk tuh dari situ tuh. Tuh kan? Bentar kan? Ini tuh di pintu ini. Di pintu ini. Cuma ternyata ririnnya... Cuma ririnnya ternyata udah sampai hotel. Ririn tuh emang suka bikin gemes ya. Padahal kan udah janjian bakalan ditungguin di sini. Eh, ternyata ririn udah balik duluan ke hotel teman ririn. Untung aja sayang. Suasana bulan ramadhan di tanah suci ini benar-benar bikin aku pengen berlama-lama di sini. Setiap sorenya ada kegiatan buka puasa bersama di Masjid Nabawi. Semua orang dari berbagai belahan dunia berkumpul di sini. Untuk berbuka puasa. Subhanallah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah terima kasih. Temen rindu, kita mau sholat isya dulu. disini banyak juga yang udah lepas masker sih jadi nggak apa-apa Jadi ya beginilah situasinya kalau di bulan Ramadhan tadi buka puasa udah terus habis itu sholat nagrib habis itu kita pulang kembali hotel kita buka makan makanan berat habis itu siap-siap ambil air udhu kita sholat isa sampai lanjut Tarawih oke ikutin terus ya cuma dirindu ada cinta untuk